Selamat datang kembali di channel ini, selamat datang di channel vlog pemula tv Oke jadi di video kali ini teman-teman saya akan mengajarkan tutorial lagi bagaimana cara mengubah teks yang berbentuk jpeg ke teks yang berbentuk word teman-teman Jadi disini saya sudah ada buku paket dan ini saya akan scan dalam bentuk gambar atau jpeg dan bisa di edit di word teman-teman Ini saya sudah sediakan buku paketnya teman-teman bisa kalian lihat ini saya akan scan nanti dan saya akan masukkan ke word teman-teman Dan kalian juga bisa download di google ya teman-teman misalnya ada tugasnya dan download dalam bentuk gambar kalian bisa jadikan teks Nah disini teman-teman saya akan berikan dua cara yaitu dengan cara scan langsung ini buku paketnya Dan saya akan download teks yang berbentuk jpeg atau gambar di google chrome Oke kita scan dulu teman-teman ya Disini kita tidak menggunakan aplikasi teman-teman ya Ini versi komputer Jadi yang mau versi android atau hp teman-teman silahkan komen di kolom komentar Kapan saya mau buat tutorialnya Oke disini saya sudah scan buku paket tadi dalam bentuk jpeg atau gambar teman-teman ya Dan ini akan saya save jadi jpeg teman-teman ya Oke kita akan lihat hasilnya Nah ini dia teman-teman ya Nah ini hasil dari scannya tadi Dan kita akan ubah ke teks word Nah caranya seperti apa Jadi kita buka word teman-teman ya Kita buka word Kita buka word Nah disini akan kita taruh teksnya nanti Kita buka disini Kemudian alat program Kemudian kita cari word office atau microsoft office Nah ini teman-teman ya Kita buka Kemudian kita cari yang microsoft onet Nah ini teman-teman ya Onet Baik itu 2010-2007 itu ada semua teman-teman ya Nah kita pakai ini Nah seperti ini teman-teman ya Nah tampilannya seperti ini teman-teman Langkah selanjutnya adalah kita masuk di Gambar tadi yang sudah kita scan Kemudian kita copy paste Ya copy paste begini Copy lalu kita buka Tadi onet Microsoft onet Kemudian kita paste disini Nah Bentuknya seperti ini teman-teman ya Misalkan kalian lihat Nah ini Nah langkah selanjutnya itu Kalian klik Gambar Di sini Kalian gambar Klik gambar ya teman-teman Kemudian klik kanan Kemudian copy text From picture Nah klik disini Kemudian ke Word Nah kita berpisah dulu Nah Kemudian klik kanan Kemudian paste Nah otomatis dia akan berubah text Teman-teman Ini bisa di edit Nah seperti ini teman-teman ya Ini Sudah jadi text Dan bisa kita edit Jadi teman-teman yang punya tugas melumput Tugas sekolah maupun tugas kuliah Kalau disuruh dosen atau gurunya menulis Mengetik sebuah buku paket Bisa kalian pakai cara ini teman-teman Dan ini sangat simple teman-teman ya Karena tidak menggunakan aplikasi Ini menggunakan bawaan dari Microsoft Word Di laptop atau di komputer kalian Nah kita akan tes Kita download gambar Yang ada text Teman-teman ya Download dulu Nah disini saya mau ambil Oke kita save dulu teman-teman Jadi kalian misalnya ada tugas Kala tapi bentuknya gambar Dan bisa kalian download Dan jadikan text Nah ini teman-teman ya Oke seperti tadi Kita klik kanan Lalu kita copy Kemudian kita masukkan disini Oke Nah ini dia teman-teman Kemudian kita klik kanan lagi Kemudian seperti tadi ya Kemudian kita masuk di url lagi Kemudian kita pasti lagi disini Nah dia kan seperti ini teman-teman Jadi tinggal kita sesuaikan ya teman-teman Mau seperti apa bentuknya Terserah kalian Itu sesuai dengan selera kalian Nah ini dia teman-teman Jadi tinggal kalian Rubah-rubah jika ada Salah nomor atau Rubah silahkan diperbaiki Nah ini dia hasilnya teman-teman Gampang kan Oke Jadi itu caranya teman-teman ya Jadi jangan pusing Kalau banyak tugas Ini caranya untuk bisa lebih cepat Membuat makalah Teman-teman kalian sudah lihatkan caranya seperti apa Dan bisa kalian perhatikan di rumah Atau dimana saja Jika kalian memiliki tugas setibat ini Bisa kalian scan Tanpa mengitik teman-teman Itu cara yang sangat Percepatnya untuk menyelesaikan Tugas Dalam jumlah yang banyak teman-teman Tanpa mengitik Jadi cara scannya itu Harus betul-betul bersih Tidak ada noda-noda sedikitpun yang ada di buku Karena kalau ada noda dan tidak bersih Cara scannya Dan dia akan berpengaruh Kepada tulisannya teman-teman Jadi dia akan Textnya itu akan berubah teman-teman Jadi kalau tidak bersih Maka kalian akan Ngedit Banyak Textnya itu akan Pisah-pisah teman-teman Dan tidak baik untuk di edit Nah itu tipsnya teman-teman Jadi scannya harus bersih Dan fokus Kepada text Jangan buram Dan jangan ada yang Tulisan-tulisan lain Kecuali Tulisan yang ada Yang kalian ingin ambil Teman-teman Jadi Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.